Nih kita taruh nih, tuh Nah, oh iya bener Oke, saya Ohhoidnon, balik lagi bareng gue di channel Ahoy Dan yap, hari ini kita bakalan lanjutin lagi mainin Minecraft guys Dan kita bakalan showcase addon lagi guys ya Untuk hari ini kita bakalan ngebahas fantasy villager guys ya Oke cuy, jadi di fantasy villager ini Kita itu bakalan dapetin villager-villager yang udah sangat-sangat keren cuy ya Beda sama villager yang biasa dari Minecraft cuy Oke nah, kalau kalian pengen download addonnya bisa cek aja di deskripsi buat link downloadnya Jangan lupa cuy, di bagian eksperimen diaktifin disini guys ya Holiday, creation, dan additional Dan kalau pengen dapetin fitur 1.17 Kalian aktifin cave and cliff ini ya But disini karena aku gak mau, jadi gak aku aktifin gitu guys ya Lanjut cuy, ke bagian resource Ini dia, fantasy villager RP Lalu di bagian behavior juga sama kalian aktifin guys ya Let's go cuy, kita bakalan langsung aja spawnin-spawnin ya Oke, yang pertama disini ada kamikaze boomer Nah, kamikaze boomer ini villager yang memegang sebuah bom guys ya Kayak wallbreaker di COC gitu cuy Dan kalau dia ketemu hostile mobs, dia bakalan ngelemparin bom guys ya Contoh nih cuy, kita langsung spawn ya Uh, ada nih masinya juga cuy Nih kita taruh khas ya disini ya Tuh guys Wah, gila sih sama banget kayak wallbreaker Nih guys, kita taruh ya disebelah sini ya Khas nih Terus kamikaze boomer Nah tuh, langsung meledak Hmm Sama banget kayak wallbreaker cuy Tuh guys Hmm Itu bomnya dilempar sama dia atau bareng sama dia meledaknya guys Lanjut ya Disebelah sini ada royal guard Ini dia royal guard Ini adalah penjaga dari kerajaan guys ya Ceritanya disini tuh villager udah berkembang cuy Jadi kerajaan ya Nah, ini kita taruh khas disebelah sini Tuh kan, langsung dilindungi sama dia Uh, ada efek juga cuy Wah, gokil sih Ada kekuatannya juga ya mereka-mereka ini cuy Tampilannya keren guys Dia warna hitam Ijo-ijo gitu Dan ada cap warna merah Selanjutnya ada the archer Nah, ini dia guys The archer ini sama banget kayak archer yang ada di COC ya Waduh, kenapa aku malah inget COC semua ini guys ya Gara-gara wall breaker tadi cuy Oh, the archer itu guys Misalkan dia pengen nyerang Dia tuh mundur dulu cuy Dia gak mau nyerang dari dekat ya Nah, kalau misalkan dekat sama dia gitu cuy Tuh Tapi kalau jauh Dia bakal langsung nembakin guys ya Wah, keren sih Pinter ya Villager sudah pinter nih cuy Dia tuh ini nih Ini contoh ya Aku taruh khas di dekat dia nih Dia mundur dulu guys Baru dia siap-siap buat nembak ya Kita lanjut lagi Disini ada villager vanguard Apa ini? Villager vanguard Oh Mirip-mirip sama ini ya Nih, mirip-mirip sama ini cuy Kita coba taruh ya disini ya Khas cuy Wah, khas kecil lagi Naikuda dong Khasnya dong Naikudanya Tuh guys Uh, ada efeknya Aku juga mental ya Karena efeknya ya Uh, gila sih Villager sudah makin jago guys Sudah makin jago ya mereka ya Uh, itu BTW topinya gerak-gerak gitu ya Helmetnya cuy Kita lanjut ada villager Guardian Ini dia villager guardian Oh, sama aja sih kayak gini cuy Cuma dia gak pake helmet ya Uh, bangga akan kebotakannya dia guys Lanjut Disini ada the lord Nah, ini dia cuy Sang pemimpin ya Wah Wih, dia ada nih masinya cuy Ini istilahnya raja yang ada di villager itu guys ya Atau di royal place-nya itu cuy Nih, dia itu ada dua warna guys Ada yang warna merah sama warna biru ya Harusnya ya Mana nih? Warna biru nih Nah, ini dia nih guys Warna biru ya Dan ini yang warna merah cuy Kalau kalian sukanya yang mana cuy? Warna biru gitu atau warna merah gini? Komen di bawah ya Lanjut lagi cuy Disini ada theutonic night Theutonic night ini bentuknya seperti ini guys ya Oke Untuk theutonic kita coba kasih khas nih Di sebelah sini nih Oh, kenapa dia ke air guys? Kayaknya dia belum mandi ya Baru muncul gitu ya kan Baru di spawn Langsung ke banyu bos Bos nih Wah, itu rame tuh Rame langsung ngedatengin ya Ini aku gak tau guys Dia itu kenapa langsung ke air gitu ya Tuh Hobinya di air cuy Buset dah Kayaknya dia ada Wah Dia ada efek-efek tertentu cuy Kalau di air Hmm, I don't know Maybe dia mandi dulu Disini ada great guardian Oke Oh Stop attack the village guys Untuk dia ini guys Di bagian tangannya Kayak agak kosong gitu loh I don't know why Lanjut lagi ada knight Oke Si knight Ini kayaknya prajurit biasa ya Nah, biasanya ini TB cuy Kalau di pertempuran ya Ini ada golem breaker Oh Wah Waduh Bedes banget cuy tampilannya ya Waduh Ini di bagian tangannya Kayak ada semacam tumbuhannya gitu Kita taruh revenger ya Ini musuh yang sebanding nih Hmm, tuh revenger tuh Wah Wih, siapa itu yang ngeluarin skill itu cuy Wah Wah, dikroyok guys Revenger dikroyok anjay Udah meninggal ya Oke Mantap, mantap, mantap Kita lanjut lagi Taruh yang terakhir ada Enchanted Librarian Untuk Enchanted Librarian Dia ini semacam sorcer gitu guys ya Semacam penyihir cuy Karena dia banyak baca buku mantra gitu ya kan Jadi dia bisa ngeluarin sihir-sihir cuy Dan matanya udah umu gitu ya Wuh, tuh, tuh Di bagian dia aja ada efek-efeknya gitu cuy Oke Kita taruh revenger nih Agak banyak ya Biar mereka rame-rame cuy Ngeroyok ya kan Wah, wah Tuh guys Si Enchanted Librarian dia ngeluarin Kayak gitu cuy Partikel-partikel gitu guys Anjay Ih, rame banget Ini kayaknya Bukan aku yang ngespawn lah Kayaknya ini salah satu kekuatan dari Immops ini nih Aku curiganya The Lord guys The Lord ini kayaknya dia bisa Ngambil banyak gitu loh cuy Nih, kita taruh ya Satu ya disini ya Nih, kita taruh nih Tuh Nah Oh iya bener Dia bisa ngeluarin ini cuy Nih Si Vanguard apa Oh Royal Guard Oh, oke Dia bisa ngesummon Royal Guard cuy Jadi kalau kita ngelawan ini cuy The Royal Agak sedikit sulit ya Nih, rame nih revengernya nih Kayaknya bakalan tetep kalah sih guys ya Kalau ada The Lord gitu cuy Yang memimpin Betul-betul dia bakalan Mimpin penyerangan juga guys ya Kayak komandannya gitu cuy Wah Gila sih Gila sih guys Villager sudah glow up guys Oke, selanjutnya ada beberapa item lagi Kayak ada sword Dan juga helmet gitu cuy Dan juga ada Enchanted Tom guys ya Oke, kita coba pakai nih ya Villager Vanguard Helmet Nah, kita bisa pakai helmetnya si Vanguard tadi cuy Lalu di sebelah sini kita juga punya Elite Claymore Untuk Elite Claymore ini itu Demeknya 10 Villager Guardian 8 Dan Infinity Sword itu 19 What? Ini kuat banget cuy Infinity Sword ini Ini ada efek apa guys? Enggak ada Oh Kalau ini bentuknya kayak gini guys Oke Ini biasa doang kayak gini Ini kayak gini Oh Oh Nice one Kita bisa ngeluarin sihir kayak si itu tadi cuy Penyihir tadi ya Wah Wah ini berbahaya sih Betul-betul katanya guys Kalau misalkan kita ngasih ini ke guard Nanti di versi sebelah lanjutnya Itu kita bakalan bisa nge-healing ya guys ya Oke cuy Aku pengen coba nih ya Di mode survival gimana guys Nih di mode survival nih Kita serang dia guys Wow Dapat regeneration Sama strength juga Wow Battle magic Battle magic boy Battle magic ya Battle magic nih Wow Wow boleh banget ya Battle magic sama dia ya Kuat juga ini orang cuy Sama-sama punya regeneration apa Wah Wow Wow Wah Kalau kita nge-kill dia Kita dapet lagi guys ya Wah ini ada mendingnya cuy Ini aku gak ada mending ya Ini kita coba ke royal ya Hmm The lord nih Waduh Muncul anak buahnya Waduh 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 What the heck men Apa itu Kok kayak kebuka gitu loh cuy Wah Agak sulit sih guys Melawan mereka ya Meskipun aku punya magic guys Yang lumayan kuat cuy Oke so Maybe kayak gitu doang Untuk showcase itemnya cuy Oke So ya guys Mungkin sekian dulu Untuk video hari ini Itulah tadi Hasil review ku Kalau kalian suka dengan video ini Jangan lupa buat Di like guys Di share juga Dan di subscribe Follow instagram ku Di udavir Dan mungkin sekian dulu Untuk video hari ini See you next video And bye bye Stay peace bro Dadah Sub indo by broth3rmax